Jika percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah 10 meter per sekan kuadrat Berapakah percepatan gravitasi pada ketinggian 3R per 2 di atas permukaan bumi? Berarti dari sini datanya itu ini ke sini adalah R Yaitu jadi jadi bumi Dan dari sini sampai sini 3R per 2 Karena kita lagi membandingkan dua kondisi lagi Tapi untuk kasus ini kita perbandingkan dari percepatan gravitasi Kita bandingkan G1 yaitu percepatan gravitasi di permukaan bumi Dibandingkan dengan G2 yaitu percepatan gravitasi di titik P misalnya Rumusnya adalah G dikali M per R kuadrat Dibandingkan dengan G dikali M per R kuadrat Karena ini komponennya sama, nilainya sama Jadi kita mendapatkan rumusnya yaitu G1 per G2 Itu sama dengan menjadi seper R1 kuadrat Dibagi seper R2 kuadrat Kalau kita sederhanakan berarti menjadi seper R1 kuadrat Dikali R2 kuadrat per 1 Berarti rumus dari G1 per G2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan Nah selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilainya Yaitu G1 per G2 sama dengan R2 R2 adalah posisi dihitung dari pusat bumi Yang totalnya yaitu R ditambah sama 3 per 2 R Nah kalau kita samakan penyebutnya R itu adalah 2 per 2 ya Hasilnya yaitu 5 per 2 R totalnya R2 nya berarti kita masukkan 5 per 2 R Dibagi dengan jarak di permukaan bumi yaitu R Kita kuadratkan R nya bisa sederhanakan Berarti G1 per G2 Sama dengan 25 per 4 Karena 5 per 2 dikuadratkan Karena gravitasi di permukaan bumi adalah 10 Berarti kita masukkan 10 per G2 Sama dengan 25 per 4 Hasilnya G2 nya berarti 10 dikali 4 yaitu 40 Per 25 Sama dengan 1,6 meter per second kuadrat